Karena menyimpang, bukan berarti aneh di Forbidden. Enggak juga. Tapi gini, sexual preference bukanlah fetish. Terintimidasi dengan sex toys. Karena sex toys itu lebih ke-explore. Bukan pengganti. Eh, yang ingat gak terakhir waktu kamu pakai baju yang transparan? Transparan putih itu, oh my God. Kamu tuh nafsuin banget. Dizzy Spot Hello everyone, welcome to Dizzy Spot. Zoya and Zola's spot for love, sex, and all spicy plot. Saya Zoya Amirin, sex expert. Dan saya Zola Ioana, serifat matchmaker and relationship coach. So, get yourself comfortable and let's enter the Z-spot. Kita mau mengobrol tentang how to spice. Power play. How to spice things up in bed. Jadi, gimana kayak bumbu-bumbu nih? Pedas gak? Bumbu masak. Bumbu masak. Di tempat tidur. Jadi, kan banyak kasus atau banyak mungkin kapol-kapol. Atau mungkin kita juga pernah experience gitu ya. Awal-awal relationship kayaknya, uh gitu. Kayaknya hot semuanya. It's honeymoon phase kan. Dua tahun. Tapi, honestly speaking, is that always honeymoon phase? Or, kita sebenarnya, salah satu pertanda kita gak nyaman mempasangan kita adalah kita gak mau ngomongin sex. No matter how open you are. Kalau misalnya kita merasa either kitanya insecure, atau ada aja pasangan yang mengintimidasi kita, merendahkan. Itu sehingga, aduh, gue gak usah ngomongin deh fantasi gue. Gue gak usah ngomongin deh. Gue, apalagi buat para perempuan-perempuan ya. Faking it. Iya kan? Fake until you make it. Fake it until you make it. Pegel padahal ya. Faking it. Ya udahlah, saya faking aja deh. Saya pura-pura orgasme aja. Ah, uh, uh, uh. And that's it. Gitu kan ya. Daripada mesti diomongin. Gila ya, padahal lebih pegel loh untuk faking orgasme. Daripada ngomongin bahwa, Aku tuh maunya diginiin ya. Aku maunya dijilat, diputer, diculupin. Gitu misalnya. Kayak Oreo ya. I know, right? Eh, kita gak boleh ngomongin berat. Maaf, coba nanti coba di-pink. Gitu. Jadi sebenarnya, Banyak kan, Kita sering denger lah. Atau kalau gak dari lingkungan kita, Atau dari temen kita. Aduh, gue udah lama nih gak, Gak having sex sama pasangan. Iya. Gue udah lama gak make love sama pasangan nih. Gitu. Kayaknya terakhir gue make love kayaknya udah setahun yang lalu. Atau terakhir gue make love kayaknya bulan lalu. Nah, Sebenarnya kan dalam, Dalam apa namanya ya, Dalam relationship atau misalnya dalam menikah, Kita ngomongin masalah. Sex, Itu kan segala sesuatu yang harus memang diobrolin, Dikomunikasikan. Ekspektasinya apa, Maunya gimana, Seberapa sering. Dan jangan lupa, Put on your calendar, About your sex night, Sexy night. Orang kebanyakan, Mereka di kalendarnya semuanya tentang kerja. Meeting dengan siapa? Meeting dengan ini, Kenapa gak dimasukin gitu? Meeting in bed. Liburan aja ditaruh di kalender kadang-kadang. Janjian sama temen aja sekarang udah pake kalender. Minta email gitu kan. Nanti kita taruhnya di kalender gini-gini, Lah kenapa? Ini enggak. Iya, Nah itu tuh, Jadi, Karena sebagian orang tuh berpikir, Kalau sex itu yaudah spontanese aja. It's gonna feel weird, Kalau ternyata harus di schedule. Nah, Sex itu kan ada dua, Ada spontanese sex, Dan ada yang di schedule. Iya, Dan gak apa-apa juga. It's okay. Karena memang you have to schedule your sex gitu. Jangan sampai lupa juga. Tapi juga jangan kayak orang kejar tayang ya. Atau misalnya jadi kayak, Ada beberapa yang misalnya lagi mau IVF, Gitu ya, Lagi mau bayi tabung. Itu tuh mereka tuh kan pasti harus men-schedule sex ya. Jadi banyak orang yang ngerasa kayaknya, Oh, Kalau misalnya kita men-schedule, Berarti ini dong Kak Zozo, Berarti kita tuh gak, Gak bener-bener apa ya, Gak seru, Gak spontan. Terus kita juga jadi kayak, Kewajipan doang buat hubungan sex loh. Ya gak bisa, Bisa jadi schedule, Bisa jadi, Ini adalah schedule sexy time kita. Jadi kita mau ngapain nih gitu. Jangan cuma kayak buat, Yaudah ini kan buat bikin anak, Emang tujuannya buat bikin anak. Apalagi, Ya gak gitu juga kan. Makanya, Apa, Most people, They're associated, Boredom in bed, Gitu ya istilahnya gitu ya. Karena, Udah gak merasa ada spicy things lagi, Lebih merasa hanya sex, Bukan make love, Bukan make out. Beda kan. Kalau make love, Kalau misalnya gue selalu bilang gitu, You don't need love to have sex, But you need love to make love. It's true. Make love kan berarti buat berdua dong. Nah, It takes love to make love kan. Dan, Mereka kadang gak tau tuh untuk foreplay, Padahal foreplay itu dimulai, Bukan di tempat tidur, Jauh sebelum diranjang by the way. Sebelum diranjang, Coba di text dulu pasangannya. Sexting, Sexting manjang. Di sexting gitu. Kamu pakai baju apa ya, Kamu lagi pakai cenar dalam warna apa. Iya, Di sexting. You're an dish apa gitu. Terus juga misalnya kayak gini, Eh yang ingat gak terakhir waktu kamu pakai baju yang transparan, Transparan putih itu, Oh my God, Kamu tuh, Napsuin banget. Gemesin banget. Kayak gitu-gitu kan juga bisa, Sebagai awal texting, Gak peres. Iya kan. Dan bisa menolong diri kita, Dan pasangan kita, Untuk in the mood for sex. At the same frequency. Iya gak sih? Iya. Karena kan, Apalagi kalau kita ngomongin laki-laki ya, Laki-laki itu kan mereka, Fantasinya itu very visual gitu. Sementara kita juga sama. Tapi kan cowok itu sebenarnya mereka lebih suka ketika, Dipancing istilahnya gitu loh. Dan membuat mereka punya imajinasi pun juga, Terbang lah istilahnya gitu. Nah, Ops, Maaf, Ini aja, Udah, Terlalu bersemangat down there. Oke. Jadi, Sebenarnya untuk mengatasi boredom, You know, In marriage gitu ya, Atau di, In bed lah, Gitu. Sebenarnya hal yang pertama, Yang harus kita lakukan adalah, Komunikasikan. Coba dikomunikasikan, Ngobrol. Udah mulai nyanyi ini ya. Ngobrol dengan pasangan, Gitu ya. Gue akan selalu berulang-berulang, Berulang-berulang lagi ngomong tentang, Open communication, Ngobrol, Komunikasiin, Segala macam. Ya lu ngomong gampang gitu. Tapi, Itu sesuatu yang memang harus diobrolin. Gitu. Jadi, Kayak, Komunikasi kayak apa sih, Kalau lu bingung banget ya, Gitu, Untuk berkomunikasi in bed, Lu tuh bisa loh dengan memulai, Dengan cara lu berbagi fantasi seksual. Tapi please, Be mindful to your partner. Ya jadi, Kalau dia juga sedang berbagi fantasi, Fantasi tuh gak boleh ada batasnya. Dan jangan dipikir gini, Kok kamu bisa mikir kayak gitu, Kamu liar. Oh ya kan. Kenapa kamu mikir kayak gitu, Kamu hiper. Atau, Kamu pernah mikir gitu sama, Ini ide dari mana, Dari mantan-mantan kamu ya. Ya elah gitu ya. Biarlah, Berbagi fantasi seksual itu, Ya to spice things up in bed, Biarlah itu dia apa ya, Gak ada batasannya, Namanya juga fantasi. Lu mau pakai baju, Aku nafsu ketika kamu pakai Sailor Moon, Dan kamu pakai Sensei, Oh iya ketahuan umur gue berapa ya, Aku ngomongin Sensei, Selur Moon itu tuh gue SD loh, Nonton loh. Gue juga gak jauh-jauh, Baru lulus SD, Bukan SMP kan. Tapi, Artinya apa, Setiap, Setiap dari kita itu, Harusnya punya kenyamanan, Untuk membagikan fantasi seksual. Tidak semua fantasi seksual itu, Harus diaplikasikan, Cerita sama fantasi, Terus gitu, Wah fantasinya mau begini, Mau begini, Cerita aja kan boleh, Tapi nanti ketika diterapkan, Kita pilih mana yang, Wah kayaknya ini lebih seru, Karena gak semuanya juga bisa, Iya kan. Tapi kan, Itu kan, Seks itu juga masalah eksplorasi kan, Explorasi, Fantasi, Sexploration gitu, Tapi buat sebagian orang, Itu tuh masih tabu, Untuk ngobrolin tentang, Seks. It became tabu, Karena gak diobrolin, Iya, Karena kan soalnya, Eh lu nakal banget sih, Kok lu punya fantasi kayak begitu sih, Iya lah fantasi aja di judge men, Itu tuh, Sama aja di perempuan ya, Iya, Sementara mungkin kayaknya juga, Culture yang dulu dimana, Perempuan itu yang nerimo, Iya, Perempuan itu yang memang harus, Ya terima aja udah gitu loh, Tapi kan itu gak bisa, Di eksplomatisikan ke, Situasi yang sekarang gitu, Values pun changing, Jadi, Banyak sekarang juga perempuan, Yang mereka jauh lebih explore, Nah tapi biasanya, Ada yang mereka tuh gak berani eksplorasi, Karena satu tabu, Yang kedua merasa, Harusnya itu cowok yang mulai, Iya, Padahal seks itu masalah berdua loh, Bener, Itu adalah sebenernya juga, Turunan dari budaya patriarki, Menurut gue, Ya kan budaya patriarki itu, Selalu menganggungkan, Bahwa cowok harus bisa seks, Cowok harus ngerti ini, Cowok harus ngerti itu, Jadi pernah ada yang begini deh, Dia itu, Nge-DM gue, Terus bilang, Wah Zoya, Kayaknya nih ya, Pasangan saya nih, Gak bisa muasin saya deh, Dia gak oke banget seksnya, Pokoknya dia komplain deh, Oke, Gue bilang gitu, Paham, Gue bilang gitu, Oke, Sekarang kalau gitu, Gue mesti tahu di titik masalahnya nih, Gue, Gue triggered by this, Karena dia tuh kayak, Kenapa sih kok cowok gak bisa, Gak bisa muasin aku, Terus apa namanya, Kayaknya gak enak, Ininya boring, Wah banyak banget yang di komplain, Aneh aku tanya, Oke, Gini mbak, Menurut mbak, Kira-kira, Kan kita tuh harus memetakan, Seksualitas di tubuh kita, Ya pada saat mbak, Memetakan tubuh dan seksualitas mbak, Zona erotis mbak tuh dimana aja, Mbak tuh sukanya diapain, Misalnya enggak mbak sukanya dicium, Dijilat, Ditiup-tiup gitu ya, Di bagian mana, Dan seberapa kuat, Ada yang pengen alus-alus aja, Ada yang pengen, Oh digigit gemes-gemes gitu, Dimana, Kenapa, Dia gak tahu loh, Zona erotisnya, Oke, Terus gue bilang gitu, Kalau kita aja yang punya badan, Yang punya vagina, Enggak tahu gimana cara muasinnya, Kira-kira cowok yang punya penis, Dan gak punya badan kita, Gimana caranya dia tahu, How to give you a pleasure, Gitu ya, Gimana, Dari mana, Gimana mbak itu, Mengukur kenikmatan, Kan pleasure is the measure, Oke, Dia tidak bisa memberikan kenikmatan pada saya, Tapi gimana bisa, Seorang laki-laki, Yang tidak memiliki badan kita, Ini konteks heteroseksual gitu ya, Dalam konteks ini, Gimana dia bisa memuaskan kita, Kita sendiri aja gak tahu, Dimana titik, Zona-zona erotis kita, So before you please, Someone, Please yourself, Before you explore with someone, Explore yourself, Gitu, Jadi bisa tahu juga, Kan again, Komunikasi lagi dong, Jadi kalau misalnya kita tahu, Sebenarnya erotisnya kita, Itu erotisnya kita dimana, Kita suka ini, Dan kita bisa share, Gitu, Nah, Itu juga kadang, Mereka mungkin, Mereka mulai boring, Karena gak tahu, Sebenarnya pasangannya sukanya apa, Dan mereka mungkin gak ngobrolin, Atau mereka gak kasih komplimen, Atau mencoba menjadi peramal, Iya, Mereka gak kasih, Kayaknya dia sukanya gini, Jadi tipenya begini deh, Dan gak kasih komplimen, Iya, gak kasih komplimen, Atau misalnya, After sex, Jadi kan ada foreplay, Terus ada afterplay juga, Gitu, And then afterplay, Lagi cuddling gitu, Then you can just ask, About, How is it? How is my service, babe? Iya, Maksudnya, Gak sesimpel, How is it? Gitu, Dan explore more, Mana yang kamu paling suka, Gitu, Kita bikin lagi ya, Gitu, Bisa doing, Apa namanya, Kalau gue bilangnya dulu, Kalau relationship check-in, Ini bisa dipakai juga, Untuk intimacy check-in, Which is, Check in to your partner, Tentang sex life-nya, Gitu loh, Yang merasa gak puas, Itu kapan, Yang merasa memang, Sukanya itu kapan, Posisi yang oke, Misalnya kapan, Gitu, Foreplay perlu apa, Enggak, Yang gitu-gitu loh, Itu kan penting banget, Diobrolin, I like more this, Than this, Gitu, Kalau ini, Bisa gak, Jangan terlalu lama, Tapi aku tau kamu suka banget sih ini, Gitu, Kayak gini, Tapi aku gak tahan, Misalnya, Nanti kita coba gantiin lain, Yuh, Atau kita explore yuh, Sesuatu yang baru, Gitu, Karena, Sebenarnya, Apalagi ini buat perempuan, A good sex life, A pleasurable sex life, Itu akan sangat, Sangat berguna, Gua tau sih, Mungkin buat kebanyak perempuan, Aduh, Masih jauh, Mbak Zoya, Yang namanya menopaus itu, Tapi, Perempuan-perempuan, Yang mendekati masa, Menopaus, Ya, Misalnya, Kayak gue nih, Lagi premenopaus, Gini kan, Dan, Ngesek kan, Biasanya, Hormon banget, Apalagi nih, Gini ya, Premenopaus, Bukan mau nakutin, Tapi, Karena perubahan gizi, Lingkungan, Polusian, Soal-anah, Soal-anah, Hormons, Gitu ya, Makanan, Gaya hidup, Kita itu, Premenopaus itu, Ada yang udah mulai umur 30, Gitu, Premenopaus itu, Lebih, Menurut gue ya, Lebih PR deh, Lebih melelahkan, Dibandingkan, Lu menopausnya, Kalau menopaus lo udah, Udah, Menopaus lo udah, Udah gak mens lagi, Selama 12 bulan, And that's it, Tapi premenopaus, Lo masih mens, Jarang-jarang, Tapi lo merasakan, Kayak, Hot flush, Apa segala macem, Dan hormon lo tuh, Wah, Kerasa banget, Lebih parah men, Daripada lo cuma mau, Menstruasi aja, Gitu kan, Nah pada saat kayak gitu, Kalau lo tidak memiliki, Seks yang reguler, Dengan pasangan lo, Regular, You name it, Lo mau sebulan sekali, Juga gak apa-apa, Asal reguler, Dan berkualitas, Juga tuh, Mereka selalu bilang, Karena sex life gue, Gue cuma seminggu, Gak ada, Kadang sebulan sekali, Gitu, Tapi kalau memang, Ternyata satisfied ya, Emotional needs-nya, Again, Ngobrol lagi gitu, Emotional needs-nya pun, Juga terfulfill, Dan quality-nya, Dan seksnya lebih ke quality, Rather than the quantity, Yang hanya cuman, Seks doang, Gak make love misalnya gitu ya, Ya sama aja dong gitu, Dan mereka juga gak, Gak review their sex life gitu, What do you think about our sex life gitu, Do you like our intimacy, Gak gitu, I like it when you leak me misalnya gitu, Kadang-kadang orang tuh suka gini ya, Dia tuh pengen sesuatu yang, Gue pengen romantis, Gue pengen ini, Tapi pertanyaannya adalah, How many times, You do, Apa ya, Investation gitu loh, Lu melakukan investasi apa, Buat relationship lu, Untuk bisa sampai ke titik ini, Kalau lu cuma komplain, What have you done, What have you done, Lu pernah omongin gak, Lu pernah melakukan checklist gak, Kalau lu gak pernah gak pernah melakukan semua itu, Ya iyalah lu gak happy, It's ridiculous, Lu mau sesuatu, Tapi lu gak pernah melakukan investasi apapun, Lu gak pernah put things on the table, Ini loh, Gue pengen sex yang kayak gini, Gue pengen memuaskan, Gue pengen kayak yang diomongin sama Zoya, sama Zola, Tuh bisa begini-begini-begini-begini, Tuh di woman talks, Ya kan, Ya oke, And then what, Gitu, Lu melakukan apa untuk itu, Lu cuma berharap bahwa pasangan lu berubah, Tahu zona erotis lu, Tahu spot-spot orgasm, Tapi lu sendiri gak tahu, Gak bisa, Lu harus, Mulai juga doing something about it, Yuk gue pemetaan nih, Olang kantor aja di pegawai, Pake pemetaan, Masa seksualitas gak dipetain, Ya kan, Sukanya diapain, Dimana gimana, Gitu, Itu bisa dimulai sebenarnya, Dengan, Keep the romance alive, By, Keep dating your partner, Juga gitu, Kalau memang gak bisa effort ya, Lagi-lagi, Namanya relationship itu, Effort itu penting banget, Kalau misalnya dua-duanya, Udah effortnya tidak ada, Dalam mengusahakan sesuatu, Then you need to question yourself, Yes, Kenapa, Kok tiba-tiba mau dating, Aduh kayaknya udah males, Mau ini, Males once in a while, It's okay, Karena normal gitu, Kadang mungkin kita lagi bad mood, Atau mungkin lagi ini, Dan apalagi kalau misalnya, Perempuan atau laki-laki pun juga, Kalau misalnya ternyata, Pasangannya lagi pengen lagi make out, Lagi pengen cuddle, Dan ternyata, Atau pengen lagi having sex, Dan ternyata, Aduh kayaknya gak deh, Ntar dulu deh, Menolaknya pun, Rejectionnya pun juga gak enak, Di reject gitu ya, Akan lebih enak ngobrolnya, Kalau bilang dengan, Sayang, I don't feel, You know, Inilah maksudnya, I just don't really feel it right now, I don't feel good, Terus udah gitu, Lagi gak mood, Kayak aku lagi PMS, Misalnya gitu, Can we just cuddle, We can do it next week, Or we can do it tomorrow gitu, Jadi kasih juga, Jadi jangan cuma nolak, Tanpa alesan, Kasih alesannya kenapa, Kapan mau dilakuin, Put on your calendar juga gitu, Saran Zola ini adalah, Kita bisa menolak sex, Tapi jangan menolak cinta, Jadi yang persis yang dikatakan, Sama Zola tadi gini, Lo bisa loh, Lo lagi gak capek, Gak capek, Gak lagi ribet, Gak lagi stres, Gak lagi apa-apa, Tapi lo boleh juga gak mood, Apalagi lo lagi mens, Apalagi lagi capek, Apalagi lagi stres, Tapi jangan selalu pake alesan, Aduh gue lagi capek nih, Sorry gue stres, Ya kapan sih kita yang hidup manusia, Gak stres kayaknya, Gak mungkin deh, Pasti lah gak bisa, Bikin gue stres kayak, Oh my god gitu kan ya, It was like exhausting gitu, Tapi kita boleh loh, Lagi gak mood juga, Tapi yang, Seperti yang Zola bilang, Gue setuju banget, Kita musikas tau, Yang, Aku lagi gak mood, Entah kenapa nih gitu, Kita cuddling aja, Nanti besok, Aku yang mulai ya, Gitu, Ya kan, Tapi it's only fair, Gak masalah, Yang penting, Obrolan jadi, Bukan dengan reject, Kalau dibalik posisinya misalnya gitu, Ternyata, Yang perempuannya lagi tiba-tiba, Asking for sex gitu ya, Lagi in the mood, Tapi ternyata, Pasangannya, Not in the mood, Dan akhirnya dia tolak aduh aku, Pasti gak enak dong, Jadi dibalikin lagi aja, Gitu loh, Posisinya dimana, Kalau ketika di reject, Memang gak enak, Dan kasih sesuatu, Kalau memang ternyata, Hari ini gak bisa, Yaudah, Let's do it tomorrow, Or tomorrow night, Atau kalau gak, Kita dating you, Gitu, Let's have a date, Nah, Yang gitu, Kalau ngajakin pasangan pun, Jangan hanya memang dating, Dating is just dating, Pergi makan gitu ya, Enggak, Say it, Let's have a date, Karena dengan misalnya, Kita bilang, Kita dating you next week gitu, Dan dating ini adalah, Salah satu dari exploration loh, Iya, Bisa, Dari exploration, Nah, Dari dating pun juga, Bisa diobrolin tuh, Bisa check in your marriage, Bisa check in your relationship juga, Jangan ngomongin tagihan, Anak, Ya, Utang, Credit card, Talk about us, Talk about your feelings, Talk about you juga, Your dreams, Semuanya, Yang memang merasa, Kalau ternyata, Ada yang gak satisfied, In your sex life, Ada yang gak satisfied, In your marriage, Atau in your relationship, Relationshipnya gimana, Pengennya apa, Ekspektasinya gimana, Pengennya apa, Gini, I like that, That keyword, Karena kita tuh, Masih sering gak menemukan, Ya gak cuma perempuan, Laki-laki juga, Banyak yang suka gini, Zee, Mereka lebih banyak mengatakan, Aku tuh gak suka diginiin, Aku tuh gak suka giniin, Kamu tuh gak suka gini, Kenapa gak bilang what you like, Misalnya ini, Aduh Zoe, Gue gak suka warna merah, Eh ada 582 warna, Di luar sana, Ya kan, Jadi lu jangan selalu bilang yang, I don't like this, I don't like this, Gimana kalau, Bantu pasangan, Untuk bisa memuaskan, Membahagiakan kamu, Secara seksual, Romantically, Just tell what you want, Like, Aku senang deh, Kalau diajak kencana kamu, Aku senang kalau, Sekali-sekali dibeliin bunga, Walaupun bukan bunga bank, Aku senang, Kalau misalnya, Kita bisa, You know, Have a quality time together, Itu adalah salah satu, Cara-cara yang cukup seksi juga, Buat eksplorasi, Say what you want, What you need, Karena, Pasangan itu, Gak akan tahu, Sebenarnya, Your needs, Gak bisa baca pikirannya, And your wants itu apa, Karena mereka, Bukan mind readers, Banyak yang mereka, Selalu beranggapan, Kalau kita udah menikah, Tiga tahun, Kita udah pacaran, Lima tahunnya, Harusnya dia udah tahu dong, Yang gue suka apa, Oh my God, Belum tentu, Oh my God, That's true, Karena, Lu kan sudah tahu dong, Kan lu cinta sama gue, Nah, Kadang dalam seks pun, Juga begitu dong, Di badan kita ada perubahan dong, Dimana mungkin ada, Ada gak begitu, Ini aku juga nanya nih, Ada gak kira-kira yang dimana, Sebelumnya, Erotic zones nya, Ada di tangan, Misalnya gitu, Tapi ternyata, Tiba-tiba, Tangannya udah enggak, Kadang tergantung, Pasangannya juga kan, Sebenernya, How, Your partner treated you juga gitu, And please you, Bener gak sih? Ini bener banget, Jadi salah satu research nya itu, Dibikin sama Barry McCarthy, Dia punya, Salah satu buku namanya, Sexual Desire, Di buku Sexual Desire itu, Dia ngasih tahu, Bahwa, Itu sangat-sangat fluid, Bisa jadi, Dari lu punya anak, Sampai lu gak punya anak, Dari, Seks di umur lu 30an, Dan ketika seks di umur lu, 40an, 50an, Itu akan berubah, Tapi the thing is, Seks di setiap usia itu, Bisa enak, Kalau kita juga mau adjust, Ya, Compromise juga, Bisa jadi dulu enak, Sekarang gak enak, Ya gak apa-apa, Kita ganti, Gitu, Jadi jangan kekeh, Bahwa, Waktu umur 30an dulu, Enak kok, Kalau pakai, Misalnya, Doggy style, Woman on top, Di umur 50, Lu ngerasa lebih pengen sendokan, Gak apa-apa lu, Kalau enak, Iya kan? Ya udah, Posisi sudah beda, Posisi sudah beda, Otot gitu ya, Udah agak-agak lemur ototnya, Tapi kan tetap bisa orgasm, Tetap bisa enak, Lazy sex juga, Kalau bisa dapat orgasm, So what? Ya kita kan gak usah akrobatik, Kayak jaman muda dulu juga, Misalnya, Ingat umur maksudnya gitu, Ingat umur, Tapi tetap enak kan gitu, Nah, Dan ketika mulai merasa, Aduh kayaknya udah mulai bosan gitu ya, Tanya ke pasangannya, Yes, Obrolin sama pasangannya, Express your feeling, Try to, You know, Apa ya, Exercise to express your feelings, Ini jam langsung gini, Yang aku udah bosan nih, Gimana kalau gini, Yang, Kita coba sesuatu yang baru yuk, Let's change your position, Let's try your position, Like explore, Kalaupun mungkin gayanya jadi, Ya ampun, Ini yang kepleset-pleset nih, Itu jadi lucu juga, Gitu ya, Jadi punya something to be playful together, Tapi gimana kalau kayak, Fetish, Fetish itu juga sesuatu yang sebenarnya bisa dicoba doang, Kan setiap orang banyak, Nah, Mungkin juga banyak yang mereka gak ngobrolin tentang fetishnya mereka gitu, Dan gak harus, Dan it's okay juga, Kalau ternyata lo gak punya fetish, Bukan berarti lo gak, While, No, Jadi, Apa ya, Gak ada hubungannya juga, Dengan your fetish, Dengan your fantasy, That's different things gitu, Jadi gini, Mungkin, Bagi, Or, Gentlemen, Yang dengerin ini, Jangan lupa, Bahwa, Fetish, Itu adalah salah satu bagian dari penyimpangan perilaku seksual, But, Ya, Karena menyimpang, Bukan berarti, Oh, Aneh di forbidden, Gak juga, Selalu ya, Semua gak, Mau lo pake gaya dari doggy style, Pindah kemana, Ini kemana, Juga harus ada consent, Gitu ya, Tapi ini bukan sebuah tindakan kriminal, Tapi gini, Sexual preference, Bukanlah fetish, Oke, Sekali lagi, Sexual preference, Bukanlah fetish, Karena orang gini, Aku tuh sukanya diginiin, Misalnya, Aku sukanya dicium-ciumin, Di tangan gitu, Mungkin aku fetishnya tangan, Bukan, Itu adalah sexual preference, Fetish, Itu adalah individu, Yang merasa terangsang, Secara seksual, Terhadap bagian-bagian tubuh nonseksual, Dan terhadap, Benda-benda nonseksual, Bukan celana dalam, Bukan berat, Bukan lingerie, Karena itu benda-benda seksual, Tapi, Kalau fetish yang sesungguhnya itu adalah, Mereka yang merasa terangsang, Ketika bisa, Misalnya, Ngejilatin ketiak, Kaki, Telapak kaki, Lihat lampu, Bisa gak? Fetish, Lihat lampu, Bisa, Kan bukan benda seksual, Kayak waktu itu lu pernah cerita, Ada yang masturbate, Sama lampu, Gitu, Sama bawah lampu, Sama bawah lampu, Oh my god, Bisa jadi, Jadi gini, Kalau orang-orang yang fetish itu sih, Dia itu hanya bisa terangsang, Kalau ada benda-benda itu, Gitu ya, Misalnya, Kayak waktu itu ada, Gilang bungkus, Kasus gilang bungkus, Yang kain jarik, Dia, Kalau gak ada kain jarik, Dia gak bisa turn on, Kalau ada orang yang fetishnya high heels, Gitu ya, Terus, Dia kalau gak pake high heels, Di ranjang, Dia gak bisa turn on sama sekali, Jadi itu fetish, Jadi bukan sexual preference, Kalau buat gue gini, Gue pernah punya, Punya pacar yang fetish, Awalnya agak awkward, Tapi gue mikir gini, Tunggu nyakitin gue gak? Enggak, Dia fetishnya apa? High heels, Oke, Jadi dia tuh merasa lebih turn on, Kalau pas having sex, Gue tetep udah, Gak pake baju, Tapi tetep pake high heels, Gue seneng aja dibeliin sepatu, Banyak-banyak ya, Jangan kayak orang susah, Apakah itu tidak penyimpangan? Itu penyimpangan, Tapi kan gue dimintai konsen, Gak seperti si Gilang bungkus yang, Eh gue mau punya penelitian nih, Gimana caranya lo fakultas sastra, Penelitiannya terhadap fetish, It's weird, Jangan memanipulasi, Tapi lo bisa bilang gini, Eh Zih, Gue nafsu banget nih sama lo, Boleh gak lo bungkus kain jari, Karena it turn me on, Dan lo bilang, Oke, Sure I'm fine, Gue masih bisa nafas gak? Iya bisa, Oke, Itu, Consensual, Jadi, Fetish itu bukan sexual preference, Jadi kalau misalnya bilang gini, Mbak aku tuh fetishnya tuh diginiin, Kalau fetish yang bener-bener fetish, Kalau dia gak ada, Bahan leather, Kain jarik, Atau kalau gak jilatin ke tiak dulu, Atau kaki dulu, Dia sama sekali gak bisa turn on, Itu fetish, Oke, Berarti dibedain nih ya, Antara sex preference, Sama fetish gitu, Mungkin ada yang tiba-tiba fetishnya adalah, Kalau misalnya dia tiba-tiba pengen heavy sex, Digenteng, Itu fetish, Fetish apa enggak? Kalau dia fetish, Artinya gini, Kalau gak digenteng, Dia gak bisa turn on, Nah, Berarti nanda ini begitu aja ya, Ketika memang tahu, Kalau misalnya, Punya fetish gitu ya, Dan tahu ternyata, Gue gak bisa turn on, Kalau gak ada hal-hal yang aneh, Berarti that's one of your fetish juga, Dan fetish tuh, Kalau yang udah akut banget ya, Dia tidak perlu manusia lain, Dia cukup lagi ngeliat-ngeliat di genteng, Udah ejakulasi, Dengan ngebayangin, Apakah harus menyentuh gentengnya, Makanya disebut penyimpangan, Jadi kalau yang show fetish, Dia kadang-kadang sudah tidak memerlukan si perempuannya lagi, Dia bisa pakai tuh, Begitu dia ciumin, Dia pegangin, Dia ngebayangin, Makaikan ke perempuan, Ejaculate, Makanya dibilang penyimpangan, Ah, Oke, Nah, Tapi gimana kalau misalnya ternyata, Mungkin disini ada yang denger pun juga, Dan mereka ternyata punya pasangan, Atau lagi berpasangan, Dengan orang yang memang ternyata, Ada fetish, Yang dianya gak nyaman, Gimana tuh caranya, Kalau misalnya ternyata, Selama ini, Fetishnya ketiak, Kan risih, Tapi gak nyakitin, Cuma kan risih, Oh berarti nada ini adalah, Kalau misalnya ternyata, Pasangannya punya fetish, Terus begitu dikasih tau, Dan kalau misalnya gak nyaman, Diobrolin lah pasangannya, Benar, Ya berproses dulu gitu, Boleh bahkan counseling, Kayak misalnya, Gimana ya mbak, Kalau saya itu, Benar-benar gak bisa terang sama sekali, Kalau belum jilatin ketiaknya dia, Buat dia sih kayak, Ya ketiak gak sakit, Kalau dijilat, Tapi kan ada orang yang, Aduh, This is so gross, Gitu ya, Kenyamanan psikologisnya, Sangat-sangat berbeda, Gitu ya, Jadi lo juga, Buat yang benar-benar fetish, Bukan cuma sexual preference, Bersabar ya, Berproses bersama pasangannya, Dan jangan, Memberikan agenda ini, Dadakan, Ya, Misalnya dari pacaran, Udah tau gini, Tapi gak pernah mau ngomong, Ternyata dia kalau udah nikah, Itu lo ngejebak namanya, Kalau lo tau lo punya fetishnya, Itu lo ngomongin sebelum nikah, Jadi dia juga bisa punya, Waktu untuk memproses perasaannya itu, Gitu, Jangan tiba-tiba, Gua jelatinnya ketiak lu, Ade apa, Gitu kan ya, Tiba-tiba, Tapi sebenarnya, Spice things up, Juga, Bisa, You know, Bisa pakai, Love instrument juga dong, Oh iya, Love instrument itu pun juga penting, Buat para cowok, Jangan merasa, Terintimidasi, Terintimidasi dengan, Sex toys, Karena sex toys itu, Lebih ke explore, Lebih ke explore, Bukan pengganti, Jadi jangan berpikir, Kalau misalnya punya pasangan, Dan pasangannya pengen coba, Untuk love instrument, Tapi ternyata, Gak mau kan kamu udah ada aku, Masa mau disamain, Kamu sama benda, Kan beda, Jadi gini, Jangan lupa ya, Gini, Pada waktu kita, Berhubungan seksual, Kita menggunakan, Semua panca indera kita, Ya kan, We have like, Five perception, Apa, Kita punya lima panca indera, Gitu ya, Panca indera itu adalah, Ya penciuman, Ya, Pengecap, Gitu ya, Pendengaran, Gitu, Vision, Terus, Skin touch, Gitu ya, Nah, Kita kan pada waktu, Bercinta, Wah ngerasain, Gimana sentuhan kulitnya dia, Bau keringetnya dia, Yang seksi-seksi gimana, Gitu ya, Ciuman sama dia, Gitu, Terus, Ngeliatin badannya, Ngedenger desahannya, Itu kan kita semuanya tuh, Sibuk bekerja, Tapi pada saat kita bermasturbasi, Ya, Kita itu, Bermasturbasi, Kita bener-bener fokus, Pada kenikmatan di kelamin kita doang, Jadi gini, Masturbasilah dengan sehat, Satu, Bukan ngumpet-ngumpet, Jangan bermasturbasi, Menggunakan love instrument, Karena lo desperate, Lagi gak ada pasangan, Lagi mau minta digantiin, Minta apa namanya, Kurang dapat dari pasangan, Terus lo ngumpet-ngumpet, Dan segala macam, Atau lo masturbasi, Sambil nonton porno, Itu tidak sehat, Ya kan, Bermasturbasi yang sehat itu adalah, This is my me time, Ini adalah saatnya gue, Mengeksplore, Memetakan semua seksualitas tubuh gue, Baik laki-laki ataupun perempuan, Lo butuh masturbasi, Lo butuh me time, Jadi aku mau me time, Gitu, Jadi masturbasi yang sehat, Bukan karena, Ah, Gue gak, Udah daripada gue nongkrong sama Zola, Gue mau masturbasi aja, Itu udah gak sehat, Gue tau gue udah jadwal, Mau hang out sama Zola, Mau lunch gitu, For instance, Ya buat ngapain ya, Kita mungkin, Just wanna hang out aja, Terus udah gitu, Gue batalin hanya, Karena, Aduh gue kepengen masturbasi ini, Gue lagi horny, Nah itu udah gak sehat, Lo menghindari social life, Apa segala macam, Untuk masturbasi, Harusnya kan, Pasangannya pun juga tau, Mungkin, Banyak yang memang bingung, Masih banyak loh sekarang, Yang mereka pasangan gak pakai, Love instrument, Karena merasa, Ngapain sih, Gue masih ada pasangan, Gitu, Itu beneran eksplorasi, Banget aja gitu loh, Bukan berarti harus, Menonton, Makanya kan karena, Adanya, Apa, Bosen juga, Mungkin dengan posisi, Mungkin yang itu-itu aja, Gitu, Atau mulai, Mungkin udah tau, Yaudah lah ujung-ujungnya begitu, Kenapa gak di ekspor, More gitu, Let's say, Misalnya ajak kita, Tanya ke pasangannya, What do you think about, Love instrument, Aku mau tau deh, Kamu sebenarnya, Opini kamu tentang, Nyari bedua, Love instrument gimana, We can do it together loh, Gitu, Kalau misalnya, Ternyata dia, Pasangannya, Ya I don't mind, Let's do it together, Beliu, Gitu, Dan kalau misalnya, Segitu takutnya, Dari Youtube aku juga, Instagram aku juga, Saya banyak sekali, Mereview Love instrument, Disitu ada beberapa, Bahkan ada, Di Youtube ya, Itu tuh aku, Sampai bilang, Ini loh, Bagi pemula, Bagi yang mau coba sendiri, Bagi yang mau coba berdua, Pada saat, Love instrument, Pada saat, Si perempuannya lagi hamil, Gitu ya, Itu ada banyak banget, Jadi gak bisa main, Wah ini kayaknya paling seru, Terus pake, Terus satu-satunya gini, Mbak kok gak enak ya, Kayaknya lu salah pilih deh, Biasanya kayak gitu, Terlalu nafsu, Terlalu semangat, Karena punya duit, Terus kayaknya, Oh lucu di getarnya nih, Uget-ugetnya, Kayaknya seru deh, Gitu, Wah ini udah, Kiotik tuh, Pasti, Pasti akan ada momennya, Dimana, Apa, Apalagi pas awal-awal, Kalau mau pake love instrument, Awal-awal, Pasti akan agak awkward gitu ya, Gak tau caranya, Dan explore bareng, Simple-simple dulu, Explore bareng, Dan vibrator, Itu pun juga kan, Mereka ada macam-macam, Type-nya yang dimana, Mungkin, Gak nyaman, Dan gak tau, Atau ternyata, Lebih sukanya begini, Di explore lagi, Sebelum melakukan itu, Kita juga harus tau, Sebenarnya yang kita sukanya, Itu apa, Badan kita itu gimana, Dan pasangan kita pun, Juga gimana gitu, Jadinya sama-sama, Please each othernya, Pun juga enak gitu loh, Bukan karena memang, Maunya gue dan maunya dia doang gitu, Iya, That's true, So, In conclusion, Jangan lupa, Bahwa sexploration, Itu tidak ada, You know, One medicine fits all, Itu banyak, Mulai dari, Sexploration itu tuh, Bisa hanya dengan cuddling, Bisa juga dengan, Explorasi apapun, Semperawal dari, Iya, Dari cuddling, Dari ngobrol, Eye to eye, Atau kalau gak gini deh, Seberapa sering kalian, Dengan pasangan, Duduk, Tanpa ngobrol apa-apa, Just eye to eye dulu aja, Build eye contact, Paling gak, Kalau memang gak biasa, Lima menit, Coba dua menit dulu, Dua menit tanpa ngobrol ya, Duduk aja udah, Gitu ngobrol, Dan pasti akan keluar, Itu biasanya, Karena ada momen-momen being, Vulnerable, Yang merasa, Kalau, Ternyata, Gue gak nyaman, Ternyata gue nyaman, Karena itu terbukti, Ketika, Waktu itu sempat ada, Temen cerita, Dia lagi di gereja, Dan ternyata, Melakukan eye contact, Dengan pasangannya, Not even few seconds, Dia gak bisa, Karena udah build resentment, Resentennya udah ada, Gitu, Jadi udah benci, Dan udah sebul sama pasangannya, Nah, Sementara, Yang lainnya tau, Disitu sebenarnya, Kita bisa ngeliat, Seberapa sih, Sebenarnya, How deep is your love, To your partner, Apakah ketika melihat, Lebih banyak grudgenya, Apakah ngeliat, Lebih banyak sayangnya, Dan after itu, Bisa diobrolin, Misalnya, Abis eye to eye, Eye contact, Eye gazing selama 2 menit, Dan tanya, How do you feel? Karena, Menurut penelitian, Dari John Gottman, Dari Washington University, Bahwa, Orang yang, Kalau kamu pengen tau, Seberapa sih, Kedekatan emosi, Kamu dengan pasangan, Coba dia melakukan, Eye contact selama, 2 menit, Dia bilang, Bahwa orang yang bertahan, Dengan eye contact itu, Tanpa merasakan resentment, Biasanya, Emotional connectionnya itu, Jauh lebih kuat, Dibandingkan mereka-mereka, Yang gak tahan, Artinya gini, Wah, Kalau gak tahan, Is the end of the world, Bukan, Kalau sampai gak tahan, Untuk eye gazing, Dengan pasangan, Kemungkinan memang, Ada banyak kali, Seperti Zola bilang tadi, Harus diselesaikan, It's a sign, It's a good one, Iya kan? Dari situ aja, Paling gampang gitu, Gak usah, Gak usah ngomongin langsung ke seks juga, Gitu, Wah, Langsung larinya ke seks, Coba ditanya, Emotional needsnya kefulfill apa enggak, Karena, Kalau kita ngomongin masalah intimacy, Connection, Yang paling dibilit itu, Kan harusnya connection, Connectionnya sama pasangannya gimana, Emotional connectionnya itu gimana, Gak hanya physical ya, Physical yaudah, Kita ngomongin seks, Seks itu physical gitu, Tapi, Ada hal-hal, Yang sebenarnya, Bisa di eksplore, Tanpa physical, Atau tanpa seks maksudnya, Dan kalau memang bener-bener, Pengen, Heart to heart juga, Bener-bener, Very good, Connected gitu ya, Passionate, Ya kan mulai dari hati juga, Jadi kalau misalnya, Emotional intimacy-nya terfulfill, Tapi gimana caranya, You have to be vulnerable to each other, Kalau enggak, Enggak akan bisa, To reach emotional intimacy, Then, Kalau emotional intimacy-nya terfulfill, Physical intimacy-nya, Which is itu akan enhance aja, Gitu, Makanya banyak juga couples, Yang mereka ternyata, Having sex, Let's sex kali sebulan, Karena emotional, Emotional intimacy-nya terfulfill, Either mereka sering cuddling, Atau mereka sering ngobrol, Heart to heart, Philo talk, Dating, Gitu loh, Lebih banyak ngobrolin tentang kita, Ini juga gak usah ditargetin banget, Ya harus gini banget ya, Kita harus berapa kali banget, Karena, Emang beneran, Kalau misalnya ternyata dalam relationship, Akan ada perubahan, Kalau kita ngomongin tentang seks, Tapi, Your effort, It's matter, Kalau misalnya ternyata effortnya, Mulai berkurang dalam relationship, Nah, Coba diperhatikan lagi, Kenapa, Kalau udah gak mau bikin effort, Kok effortnya udah gak ada sama sekali, Kenapa, Gitu, Jadi bisa ditanya sih sebenarnya, So, Be honest to yourself, Ya, Tidak ada yang selalu sesuai, Karena itu sangat-sangat personal, Setiap orang, Dan jangan pernah ngebanding-bandingin, Kehidupan seks kita, Sama kehidupan seks tetangga, Apalagi teman, Ya, Karena beda, Just do what works for you aja, Kalau memang ternyata, Tetangga sebelah mereka, Bisanya setiap hari, Tapi kalau misalnya, Ternyata kamu, Bisanya cuma sekali sebulan, Gitu ya, It's okay, Karena itu yang memang, Works for you, And for your relationship, So, Thank you for listening, Today's episode, Saya Zoya Amirian, Sex expert, Saya Zola Ioana, Sifat matchmaker, We're signing out, Bye, Bye, selamat menikmati